Welcome back player, balik lagi di video vlog gue, Noval Stars Banyak dari kalian yang suka memodifikasi mobilnya Cuma langkah apa yang harus diambil Untuk menjadikan tampilan sebuah lampu itu berbeda Nah, ada macam-macam cara Ada yang pasang proyektor, ada yang pasang angel eyes Tapi kali ini gue akan nunjukin ke kalian Caranya perbaiki lampu yang udah faded Atau udah luntur Kebetulan di belakang gue ada Toyota Line Cruiser Prado tahun 2000 Karena mobilnya udah 20 tahunan Jadi mobil ini mengalami kelunturan pada lampu belakang Itu kalau dilihat, lampu belakangnya sudah ngeping Ini bukan keluaran pabriknya seperti ini Ini salah Memang banyak banget kalau kita google di luar negeri Yang kondisi lampu belakangnya udah ngeping seperti ini Tapi harus diingat, lampu belakang ngeping Itu bukan asli dari pabrikan emang ngeping Tapi disebabkan oleh kelunturan Biasanya mobil yang sering kejemur Atau udah kepake lama Biasanya itu mengalami luntur Karena emang warna merah sifatnya transparan Nah, kali ini gue bakal ngajak kalian bereksperiens Cobain, ngerjain Perbaikan lampu yang sudah luntur Dan kita bakal balikin ke warna merah Yang mirip-mirip sama aslinya Walaupun gak 100% sama Pastiin lu ikutin video vlognya Sampe abis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke, dua-duanya udah kebongkar Oke, setelah dua-duanya kebongkar Selanjutnya kita bakal siapin Untuk restore si lampu ini Yang bakal kita pake ini jenis amplasnya 1500 Ini jenis amplas yang cukup halus Dan tidak menyebabkan baret Tapi tetep harus tau juga teknik amplas ya Karena bisa baret dan bisa ngerusak wika Kita pake air juga Untuk bantu licin ya Kita juga gak lupa Pake bantuan blok Blok ini gunanya biar amplasnya rata Karena kalau cuma pake jari Itu bisa nimbulin baret dan Terima kasih jadi ngerasa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Itu dia tadi yang pertama Kita udah melalui proses amplas Apa tujuannya amplas Untuk mendapatkan grip Untuk supaya si cet itu menempel Di sini Walaupun Nantinya kita akan menggunakan plastik primer yang benar-benar memang gunanya untuk melekatkan cet pada plastik tapi tetap kita perlu menggunakan amplas karena namanya permukaan plastik yang udah lama pasti aja ada kotoran dan ada aja yang gak rata ada baret-baret dan kita hilangkan pakai amplas menggunakan block selanjutnya proses amplas udah selesai dan kita bakal masking menggunakan tas lamp selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton